Intro Halo guys, kembali lagi bersama Luciana Hari ini aku mau nunjukin ke kalian Apa yang aku dapet kemarin dari Korean Store Liat nih guys Ini adalah strawberry beku Yang biasanya orang-orang Korea makan ini Itu pake yakult Terus dicus bareng-bareng Wah ini tuh seger banget guys Aku udah cobain rasanya kemarin Kalian perasaan gak rasanya strawberry beku Ini dengan yakult Ini tuh bukan sembarang strawberry Yang kalian beli gitu Ini tuh sepertinya Udah dikemas begini Jadi dia lebih awet Cuman dia itu memang harus dibekui Liatnya itu Lebih enak lagi Dan kalian mau tau gak? Rasanya kalo aku pakai ini Langsung bulet-bulet Biasanya sih kan dicus ya Pake yakult jadi lebih seger Bentar ya, aku ambil dulu Jadi guys Tunggu Aku udah dapet nih guys Ini tuh strawberry Dibekui gitu ya Terus Hmm dari baunya tuh Enak Manis seger Kayak kalo di Indonesia tuh Kayak manisan strawberry guys Tapi ini tuh bukan manisan strawberry Kalo manisan strawberry kan ketara banget ya bau Lalu sorry Rasa asihnya Saya merasa manisnya Tapi kalo ini Hmm 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 Ini tuh enak banget Bahkan di darung binyanya tuh enak Cuman ini karena beku jadi gigi Tunggu 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 Akhirnya tuh enak Mmm Tekstur strawberry nya tuh masih ada banget Karena dia tuh memang dari buah itu terus Divekuin Cuman gak tau sepertinya Ada sedikit olahan lainnya Sehingga membuat dia lebih awet Dan baunya itu Bener-bener kayak manisan gitu Tapi dia buah seger Terus dia Hmm Kayak masih seger aja deh gitu rasanya cuman dia memang harus di freezer dan biasanya orang-orang pria itu mengkonsumsi strawberry box begini dengan yakut terus di juice dia bareng-bareng rasanya enak banget guys kalian harus coba aku akan di juice dan aku akan setau ke kalian bagaimana rasanya yuk ikutin terus ya nih guys caranya cukup mudah siapkan dua yakut kayak gini terus dimasukin ke dalam blender seperti ini nih guys pertama-tama strawberry bukunya dimasukin ke dalam blendernya dulu ke dalam blendernya ya terus di juice tapi kita masukin blender bersama-sama dengan yakutnya nih guys bentuk kayak gini nih mesti bentuk stroberinya utuh banget kan enak deh rasanya sebentar ya aku masukin dulu ke dalam blender nih guys kalau udah kayak begini kita masukin deh nih nih yakut ke dalam blender ini kira-kira aku masukin 10 buah strawberry-nya ke dalam blendernya terus tuang susu yakutnya ini aku pakainya ini dua sosok aja ya terus kita tutup kita tutup oke sebentar aja ya kita blendernya karena aku pengen mendapatkan taksturnya itu masih dalam bentuk buliran-buliran strawberry ini mari kita lihat tuh guys oh enak banget baunya yuk guys nih untuk kannya kayak gini kayak susu stroberi tapi dia tuh enak banget bener-bener gak enak nih kalian yang lagi pengen seger-seger di siang hari oke sekarang jus stroberinya sudah jadi ini pertama kali aku cobain jus stroberi campur yakut aduh ini bener rasanya enak banget dan juga juara aku suka banget loh sama jus stroberi yang aku buat ini kalian harus coba ya ini tuh bener-bener rasanya asem manis semua campur jadi satu dan tentunya gak bikin enek sama sekali biasanya aku paling gak suka itu minum jus dicampur susu seperti ini tapi tidak dengan jus yang ini aku suka banget 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 ini bener-bener enak banget apalagi waktu aku minum itu langsung ces peleng di tenggorokan aku oke guys sekarang aku mau minum dulu ya habisin semua ini oh ya satu lagi ting ini tuh lebih baik di jusnya tidak terlalu halus ya karena akan ada tekstur stroberinya yang enak banget kalau kegigit sama kalian ini tuh menambah kesegaran dari si jusnya itu kalian bisa cobain deh kalau misalnya kalian jus ini itu tidak terlalu halus bener-bener luar biasa perfect pokoknya selamat menikmati selamat menikmati nah ada satu buah lagi nih guys yang aku baru dapet dari orang yang beli di korean store ini buahnya ini namanya melon musim panas yang aku cari sih gitu ini melon ya itu adanya cuma di musim panas aja kayak gini kayak gini sekecil nih tapi ini tuh melon ya ampun musuh banget ya hmm baunya gak ada cuman kata orang-orang ini tuh emm rasanya melon banget tuh tuh ya ampun aku gak sabar banget ya pengen cobain ini kayak tuh dan ini kalian bisa dapetin kalau kalian pergi ke korea saat musim panas tentunya kalau kalian pergi ke korea saat musim panas tentunya atau di jakarta juga bisa sih di kaya korea korea store gitu aku dapetnya di new seoul waktu itu ini juga di beli gitu makasih ya yang gak beli aku ini jujur ini pertama kali aku nyobain melon korea ini kalau gak salah nama koreanya itu camek ya aku cari kalau ada sasa kata mohon maafkan ya ini warnanya orange ke kuning-kuningan terus ada garis-garisnya kayak gini ampun tuh biasanya melon di Indonesia kan bulet terus warna kulitnya itu mungkin agak kehijau-hijauan krem-krem kehijau-hijauan gitu ya coklat muda kehijau-hijauan tapi kalau disini tuh bentuknya kaya timun suri tapi ini no 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 ini bukan timun suri ini tuh melonnya orang korea dan aku akan kasih tau ke kalian bagaimana rasa dari si melonnya orang korea ini hmm keep watching ya kalian harus lihat ini sampai habis untuk tau rasanya bagaimana mencoba melon dari korea yeay oke teman-teman sekarang ini melonnya udah aku kupas-kupasin nih bentukannya kaya gini aku buang bijinya ya biasanya sih ada yang makan bijinya ada yang enggak tapi aku gak mau makan bijinya bentukannya kaya gini nih guys tuh lihat tuh putih bersih tapi yang membuat aku kagum ini tuh rasanya manis banget aku gak bersih ternyata masih ada bijinya nih guys kalian mau coba gak rasanya kaya gimana garing banget ya hmm 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 halo guys sekarang aku mempunjukin nih kita lihat makan melon koreanya nih bentuknya putih-putih kaya gini terus udah aku buang bijinya nah biasanya sih ada yang makan bijinya juga ada yang makan bijinya juga tapi aku memilih untuk gak makan bijinya lihat nih warnanya putih dan ini enak banget enak 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 hmm kalau di korea halo di store-store Korean store gitu kalian juga bisa dapetin tapi carinya ingat saat musim panas hmm rasanya itu gak beda jauh sama melondokan dan ini sama enaknya nih tuh hmm bahkan ini menurut aku lebih enak ya karena aku lebih sukanya dia tuh masih crunchy hmm hmm terus hmm manis tentu aja walaupun buahnya putih kaya gini biasanya kan kalo buahnya yang putih-putih begini kan suka gak manis ya tapi ini tuh manis hmm hmm jujur aku bahagia banget ngasih makan melon korea hmm hmm ini bener nikmat hmm aku mau LMR hmm 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 ayo mesti coba guys sebenernya sebenernya udah tertarik belum pengen nyobain ini tuh adem banget ya di tenggorokan ini bener melegakan tenggorokan hmm 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 ini tuh buah lokalnya orang korea hmm jadi kalo kalian ke korea banyak banget buah-buah kaya gini hmm 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 aku gak ngerti lagi hmm mesti mendeskripsikan ini kaya apa tapi yang jelas ini tuh bener-bener hmm luar biasa hmm 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 krius krius-krius ya kedengerat banget gak hmm hmm kamu gak gak ters animal temen temen lean temen 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 ilang temen gemầm hmm coman ini mukpang terenak yang pernah aku cobain dan tentunya kalau habis makan ini nggak mungkin kita merasa gendut kalau kalian mau mukpang mukpang ini aja selain sehat banget tentunya ini nggak berlemak kalian udah ada yang pengen coba melancorea kalau udah kalian komen di bawah ya bahagia guys mood booster aku saya pada coklat aku kayak lebih suka ini ini termasuk salah satu yang masuk dalam list buah terfavorit aku teman-teman enak itu guys ador beza Oke guys Terima kasih sudah temenin aku makan Dan tunggu aku Untuk di video-video berikutnya ya Aku akan tunjukin ke kalian Mungkin buah-buah Unik lainnya yang aku dapetin Di Korean store atau mungkin Di store-store Import lainnya mungkin ya Jadi Jangan lupa untuk komen Like dan subscribe Dan share ke seluruh social media kalian Oke terima kasih Bye 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 selamat menikmati